Halo teman-teman semua, balik lagi di Celangsa Ferdinand So, di depan sini saya katakan satu buah paket dari Toys Kingdom nih guys ya Dan pastinya kalian juga udah liat dari judul dan juga thumbnail video kali ini Di sini saya borong beberapa majoret surprise wheels lagi nih guys Jadi saya masih penasaran nih guys, karena saya belum dapetin yang hot item ya guys ya Si VW Polo WRC itu yang keren banget Dan banyak banget teman-teman yang udah ngasih tau kode-kodenya juga ke saya Banyak banget yang komen kodenya itu adalah BK10 Nah, kira-kira bener atau enggak guys kodenya itu guys Coba kan komentar di bawah guys ya Nah, kita langsung buka aja sekarang nih paketnya Di sini saya beli, kalau nggak salah ada 5 guys ya 5 surprise wheels dari majoretnya guys Jadi, ada juga yang, banyak juga yang nyebutnya ini majoret pomade guys ya Karena bentuknya kayak tempat pomade gitu guys Dan, nah ini dia, bentuknya kayak ban gitu sih guys ya Dan, nah ini dia guys, dibungkus lagi dengan plastik di sini Dan udah kosong, di dalam kardusnya udah nggak ada apa-apa lagi Kita pinggirin Dan sekarang kita langsung buka aja nih guys Si majoret surprise wheel-nya Dan, wow nih guys Masih baru semua, masih tersegel juga Dan ini gambarnya beda-beda nih guys ya Kita terus ini aja Nah, dan ini aja guys ya Kelima majoret surprise wheel-nya Atau majoret pomade-nya Disini saya dapet 2 varian gambar yang berbeda nih guys ya Jadi gambarnya kayak gini nih Nah, ini dia, ini kayak ada mustang putih Dan juga ini ada sampai kelahiran biru guys Di gambar depannya disini Jadi, ada sticker gitu guys ya Dan juga ini untuk ban sih sama Cuma beda di sticker velg-nya aja Dan ini sama-sama guys Ini sama Ini McLaren biru Ini ada 3 buah mustang putihnya Dan kita nggak usahat kode-kodenya guys BK-BK-nya, BK berapa Kita BN aja Langsung aja kita gacha satu per satu nih guys ya Biar makin seru Oh ya, kita coba cek dulu Kita intip dulu dari packaging-nya guys ya Ini coba bakal saya buka dulu Untuk plastik segel beningnya ini Jadi, overall masih sama guys Kayak yang sebelum-sebelumnya guys ya Surprise wheel-nya Dia pake bahan plastik hitam seperti ini Nah, kayak gini guys Jadi, bentuknya ini ban guys ya Ada kayak alur-alur ban gitu Dan overall seperti ini aja Di bagian belakang sini ada logonya SNI Dan juga ini keterangan diimpor oleh ya guys ya Dan juga ini dari Thailand nih guys, negaranya Dan ini masih ada kayak sensor untuk di mall gitu guys ya Di bagian tokonya gitu Dan langsung aja kita buka guys Yang pertama disini Yang gambar depannya mustang putih nih guys ya Kira-kira dapet majoret yang apa nih guys Kita intip sedikit Kita pop Dan kita buka guys Apa isinya Wow, dapet Renault nih guys ya Renault berwarna kuning disini Kita ambil Wow, ini guys Ini masih dibungkus plastik juga Masih brand new, masih baru Kita keluarin guys Wow, masih mulus banget Dan bersih banget guys ya Masih baru banget nih Wow, ini catnya bagus juga Kincelong banget di catnya ya guys ya Kalian sampai bisa lihat nih guys di kamera Bisa ngaca nih guys Di bagian cat Mobil Renault ini Dan juga ini dengan Reverie Bilstein guys ya Bilstein ini adalah merek suspensi untuk mobil guys Nah, jadi kayak gini Dan ini cakep banget Velgnya pakai warna blue chrome Dan juga interiornya berwarna blue juga nih guys Jadi kontras banget sama kuning Tapi cocok banget Matching banget warnanya Bagian depannya seperti ini Di bagian lampunya Dia pakai bahan mica yang diambil dari bagian kacanya guys ya Kacanya berwarna clear seperti ini Dan ini velgnya cakep banget guys Cocok banget nih Kelasnya Bilstein banget Warna biru kuning seperti ini Dan bagian belakangnya seperti ini Unik banget nih Ini ada kaca kecil gitu Dan juga ini ada logonya Renault Megane Ini Renault Megane Ada lampunya Dan ini ada moving parts juga guys Yaitu di bagian bagasinya nih Kita coba angkat Apakah dia bisa terangkat guys ya Dan nah Ini dia bisa dibuka seperti ini Wow, ada bagasinya guys Di bagian interiornya juga detail banget Bagian bawahnya ada diffuser seperti ini Dan ini detailnya juga mantep guys ya Seperti ini Untuk detail lampu belakangnya Detail kayak stripping-strippingnya gitu juga full lengkap semua Dan juga bagian base-nya seperti ini Ada logonya Majoret Made in Thailand Renault Megane RS Kayak gitu guys Ini ada ECH-nya Atau skalanya guys ya 1 banding 6-3 Di bagian bawah sini juga ada keterangannya Kayak Germany gitu guys Dan ini juga ada suspensinya Seperti ini Kita coba aja langsung protekin Nah ini guys Jadi dia bisa naik turun guys ya Bisa njot-njot gitu guys Ada suspensinya Kayak gitu Yang pertama disini dapet Renault Megane RS Dengan referable stand warna kuning-biru Cakep juga nih guys ya Majoret Mantep banget Kita terus ini aja Yang pertama Si Renault Megane RS Ini plastiknya Dan kita buka lagi nih guys Kita unboxing lagi segelnya Kira-kira apakah saya berhasil dapet ya guys ya Si VW Polo WRC Atau jangan-jangan udah ketinggalan Wave dan load-nya guys Ini udah yang baru-baru mungkin guys ya Karena saya juga kurang tau guys Untuk Majoret ini Kita langsung pop aja Ini sih overall sama guys ya Ini untuk card-nya dan juga packaging-nya Kita pop kita intip Dapet siapa Semoga gak kembar nih guys Wow Dapet Porsche nih guys Wih mantep banget guys ya Ini Porsche warna merah Jadi ini bukan Porsche yang ditabrak sama expander guys Nah ini dia Ini dapet Porsche 911 GT3 RS nih Disini warna merah Wih cakep banget pastinya Keren banget Dapet Porsche dong guys Seperti ini Bagian pakaian seperti ini Ada detailnya GT3 RS nih guys ya Dan overall seperti ini Ada spoiler-nya yang tinggi banget Tas dari GT3 RS Bagian depannya kayak gini Ada logo Porsche Dan juga mata kodoknya guys ya Kayak gini Dia pakai material yang sama Dari material kacanya guys Jadi mica berwarna bening kayak gini Dan juga ada moving parts Ini sekarang di bagian pintunya guys Bagian pintu kanan-kirinya Seperti ini Satu Dan juga dua Dan ini ada spionnya nih guys ya Kalau dia kayak gitu Kalau tadi si Reynolds-nya garingnya Itu bisa moving parts Di bagian bagasinya Yang ini di bagian pintu kanan-kirinya guys Porsche-nya Wah ini ganteng banget guys ya Mantep banget dapet Porsche Warna merah kayak gini guys Siapa nih teman-teman disini yang fokusin Dikex Porsche Atau favorit banget sama mobil Porsche Coba kalian komentar di bawah Nah jadi kayak gini Bagian BCD seperti ini Ini skalanya berapa nih guys Skalanya 1 banding 59 nih guys ya Jadi dia lebih kecil lagi Jadi lebih gede daripada hot wheel Harusnya karena hot wheel itu 64 Dan yang ini tadi dia 63 nih guys Disini Jadi kurang lebih seperti itu Dan ini langsung signifikan banget Skalanya beda Porsche-nya jauh lebih besar Dari si Reynolds-Nega nih guys Jadi kurang lebih seperti itu Si Reynolds ini Oh ya ini ada paperworks-nya guys ya Yang Reynolds tadi kita belum cek Dan ini guys Ini ada sedikit kertas gitu Paperworks gitu Ada warning-warning saja sih guys ya Dan juga kayak lisensinya Dari brand-brand mobil Majority Surprise Wheel ini Nah itu ya Yang kedua Si Porsche guys ya Kita coba buka aja Untuk bagian moving part-nya Kita buka disini Nah kita pajang Si Reynolds-Megane ini juga Kita coba angkat Bagian tailgate-nya Atau pintu bagasinya Nah seperti ini guys Terus ini guys ya Kita pajang disini Mantap banget Ada Reynolds Dari Perancis nih guys ya Reynolds kalau nggak salah Dia tuh brand dari Perancis Dan juga Porsche brand dari Jerman guys Kita buka lagi Sekarang kita buka yang McLaren Bidu guys ya Stikernya Kita robekin lagi disini Seperti ini Wah satisfying banget nih guys Kita nggak gajah-gajah Majority Surprise Wheel Kita pop Dan isinya apa tuh guys Wow Lamborghini guys Tapi Lamborghini ini Saya udah pernah dapet guys ya Di video sebelumnya Waktu saya nge-gajah juga Surprise Wheel ini Ini ada Aventador nih guys Disini Nah ini dia Berwarna doff Biru gitu Dan juga base-nya berwarna orange Sebenarnya cakep sih guys Tapi berhubung saya udah dapet Jadi ya begitulah guys ya Saya udah punya Jadi ini double guys Jadi saya punya dua Untuk si Lamborghini biru orange ini Dan ini nggak ada moving part-nya Karena memang Agak susah sih guys ya Kalau dibikin moving part Kalau pintu bisa kebuka Ini dia modelnya Scissor's door gitu guys Jadi bukanya ke atas guys ya Bukan ke samping Jadi mungkin agak susah Mekanismenya Kalau dibikin moving part Di pintunya guys Nah itu dia Yang ketiga disini Ada Lamborghini Aventador Ini dia skalanya Berapa nih guys Skalanya 1 banding 64 Nah ini sama guys Kayak Hot Wheels guys ya Kalau lebih seperti itu Yang ketiga disini Ada Lamborghini Yang udah pernah saya dapet sebelumnya Dan nggak ada moving part-nya guys Kita buka lagi Dari yang ini guys ya Yang McLaren biru lagi Apakah saya bakal dapet Majorette yang udah saya dapetin Sebelumnya lagi Dari yang gambar depannya Yang McLaren biru seperti ini Kita pop sekarang Kita intik guys Dapet siapa nih guys ya Oh dapet VW Beetle guys Wah ini saya belum punya guys Wah ini cakep banget VW Beetle dong Disini dapetnya Oh dan cetnya guys Cetnya bunglon gitu guys ya Kayak kameleon gitu Ada biru ungu-biru ungu gitu Gradasinya Wuh cakep banget guys Dan ini dengan Livery 64 guys ya Dan kalau yang Herbie itu 53 guys Jadi kayak ditambah Satu-tambah satu gitu 53 jadi 64 kayak gini Tapi ini catnya gokil banget sih guys Ada metallic-metallic Kayak gitu Ada syraliknya Dan juga dia bunglon Warna ungu-biru Kayak gini Ini ada moving part-nya juga Di bagian cup depannya Kita buka guys Nah seperti ini Jadi ini nggak ada mesinnya guys ya Karena mesinnya ada Di bagian belakang Jadi dia seperti ini Wih cakep banget Dan unik banget guys Detail lampu depannya Seperti itu Di bagian basenya dia kayak gini Ada keterangannya VW Beetle Made in Thailand Dan juga Skalanya Nggak ada nih guys ya Seharusnya disini nih Untuk tempat skalanya Tapi kayak hilang gitu Ada logonya Majoret juga Wah ini mantep banget guys Dan juga Ini untuk bagian velaknya Kayak beda gitu guys ya Velaknya berwarna abu-abu Dan bandnya berwarna hitam Dan ini aneh banget guys Ini bandnya Beda gitu guys Ini pake ban karet dong guys Saya baru tau nih Majoret surprise wheel Ada yang ban karet seperti ini Pantes aja dia tuh kayak Beda banget guys ya Catnya beda banget Spesial gitu Dan juga nih Velaknya berwarna abu-abu Kalau yang lain tuh kayak nyatu aja guys Untuk velak dan juga Bandnya nyatu aja Bahannya full plastik gitu Yang ini porsi ini juga sama Bahannya full plastik Band keras Apalagi si Renault ini guys ya Juga sama juga nih Band keras Wah jangan-jangan yang VW Beetle ini Yang super chase Atau super treasure hunt Ini guys Karena ini bandnya Band karet guys ya Ini band karet sendiri nih Kalau di hot wheels itu Dia band karet Berarti super treasure hunt guys Kalau dari versi-versi yang regular guys ya Wah jangan-jangan ini Hot item Atau super treasure hunt juga nih guys Wah kayaknya iya nih guys ya Karena jadi catannya juga Spesial banget Bentuknya spesial Bahkan band dan velaknya Juga spesial banget nih guys Wuuu Saya berhasil dapetin Yang super chase nya guys ya Dari yang kartnya Kayak gini guys Ini kodenya BK05 Seperti ini guys BK05 04 21 Kayak gitu guys ya Kode BK nya Wah ganteng banget guys Dapet super chase nya guys ya Yang band karet disini ternyata Wah gokil banget nih Suspensi juga tetep ada Dan ini spesial banget Bahan karet guys Gak kayak yang lainnya Bahan plastik Wah mantep banget guys Senang banget Saya bisa dapetin yang ini guys ya Si VB battle ini Dengan cat yang keren banget Dari awal aja udah keren banget guys Velak nya dan juga Cat nya seperti itu Nah mantep banget Dan yang terakhir Kita langsung buka aja guys Disini Apakah kita berhasil dapetin yang langkah lagi Wah jangan-jangan itu Saingannya si VB 10WRC ya guys ya Si VB battle disana Karena itu sepenuh-penuh keren banget guys Kita lanjut lagi buka yang terakhir nih guys ya Wah apakah bakal hot item lagi nih guys Dapetnya Kita langsung pop aja Dan Wow Ini dapet VW kombi guys Temennya si beetle tadi guys ya Dan ini dia Wih mantep banget Jadi saya dapet sepasang nih guys Ini ada yang kombinya Dan juga ini ada yang beetle lah guys Wah dapet duo VW Mantep banget nih guys ya Ini namanya apa nih guys Nama officialnya Oh dan lagi-lagi ini juga bahan karet guys Nah ini dia Ini juga bahan karet dong guys Wah mantep banget nih guys Gokil banget Velgnya bintang berwarna abu-abu kayak gini Ini di bagian base-nya Namanya VW T1 guys ya Jadi VW T1 gitu Kalau disini kita nyebutnya VW kombi guys Nah jadi kayak gini Ini dapet dua buah yang bahan karet dong guys Tentara disini Wah gokil banget Atau jangan-jangan memang semua seri VW Dia tuh pake bahan karet guys Ini dari seri yang lebih premium dari surprise wheel ini Saya juga kurang tau guys ya Dan ini moving partnya guys ya Di bagian sini bisa diangkat Jadi dia konsepnya kayak food truck gitu guys Jadi kayak jual makanan gitu Dalam mobilnya Namanya Asian Mixed Street Food tuh guys Dan juga ini bisa dibuka ke depan seperti ini Nah jadi orang bisa belanja guys ya Bisa beli langsung kesini ke mobilnya Dan interiornya pun juga lengkap nih guys ya Ada kompor Dan juga ada Talanan dengan pisau nya dong guys Disitu Dan juga ada barang-barang lain ya guys ya Untuk jualan makanan gitu Ini ada menu-menunya juga guys disini Di mobilnya unik banget Dan cakep banget juga Bagian depannya seperti ini Jadi terbalik guys Kita harus tutup dulu bagian bawahnya Baru bagian atasnya Nah kayak gitu Bagian depannya juga cakep banget Bagian sampingnya seperti ini Bagian baktanya juga bagus banget guys Bagian biasanya berwarna putih seperti ini Dan lagi-lagi ini Bannya ban karet guys Wah mata banget nih Dapet super terserahan nih guys ya Sepertinya Dapet dua disini Ini spesial banget catnya Bannya juga ban karet Dapet duo VW yang super case Dan keren banget disini guys Nah jadi itu dia guys video kali ini Saya udah unboxing si Majeret Surprise Wheel Lima disini guys ya Dan juga dapet dua yang spesial nih Dari seri VW VW T1 Dan juga VW Beetle disini Nah jadi lebih itu guys Video kali ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan juga di subscribe pastinya Ke channel Austin Ferdinand Oke guys Thanks for watching See you on next video Bye bye